Kisah si pedang kilat jelit 13 Hahaha, bersiaplah engkau untuk mati melalui pedang kilat O yang si berseru sambil tertawa-tawa, lalu mengelebatkan pedang rampasan tadi untuk memenggal leher Bun Ho yang sudah tidak berdaya, pemuda itu hanya dapat bangkit duduk dan dia memejamkan mata, maklum bahwa dia tidak akan mampu menghindarkan diri dari maut. Ayah, jangan bunuh dia tiba-tiba Hui Hang meloncat dan tahu-tahu tubuhnya sudah menghadang di depan Bun Ho, menghadapi ayahnya. Hang Moi, jangan lancang kau O yang Toan meloncat mendekati adiknya dan menyentuh pundaknya, hendak menarik adiknya itu agar jangan menghalangi ayah mereka membunuh Bun Ho. Akan tetapi Hui Hang mengibaskan tangan kakaknya yang menyentuh pundak dan berkata ketus, Toan Koko, ini urusanku pribadi dengan ayah, jangan kau mencampuri. Kemudian dia menoleh kepada ayahnya dan suaranya terdengar tegas, ayah, aku minta agar ayah jangan membunuh Kua Bun Ho Wihang, apakah hengkah sudah gila? Engkau berani menghalangi ayahmu dan membela anak setan ini O yang semengerutkan alisnya, memandang kepada puterinya dengan bengis. Ayah, maukah ayah menukar nyawa Kua Bun Ho dengan nyawa puterimu ehaha? Apa maksudmu ayah, tanpa adanya pertolongan pemuda ini, saat ini anakmu tentu telah mati. Ketika aku nyaris diperkosa sumahok dan pada saat akan membunuh diri dengan menggigit lidah sendiri, Kua Bun Ho muncul dan menyelamatkan aku. Aku berhutang nyawa kepadanya, ayah. Oleh karena itu, aku minta ayah jangan membunuh Huyah, hem, sekali aku mengambil keputusan, tidak dapat diubah lagi. Aku akan membunuh dia, apalagi dengan adanya pedang ini ada apa dengan pedang itu, ayah kau tak perlu tahu tiba-tiba suara datuk besar itu terdengar kaku dan marah. Minggirlah dan aku akan membunuhnya Hang Moi Minggirlah dan jangan membuat ayah marah tegur Ouyang To'an kepada adiknya. Akan tetapi Huyang tetap berdiri tegak menghadang. Ayah, kalau ayah memaksa hendak membunuhnya, biarlah aku yang mati lebih dulu. Aku akan malu hidup kalau berhutang nyawa tanpa mampu membalas. Ayah bebaskanlah dia, berarti ayah telah membayar hutangku kepadanya Ouyang semengerutkan alisnya, lalu mendengus dan memandang kepada kuabun hou. Sekali pandang saja dia tahu bahwa pemuda itu telah menderita luka parah yang akhirnya akan membawanya ke lubang kubur juga. Pukulannya tadi hebat sekali, kalau bukan pemuda yang memiliki kekuatan tubuh yang hebat, tentu sudah mati seketika. Baiklah, biar dia pergi. Akhirnya dia berkata, biar pedang ini menjadi pengganti nyawanya, hahaha terima kasih. Ayah Huyang berkata dengan girang, lalu membalik dan menghadapi bun hou. Nah, engkau telah bebas, kuabun hou, pergilah cepat selagi ada kesempatan. Suara Huyang dingin, akan tetapi bun hou melihat betapa pandang macu gadis itu kepadanya membayangkan perasaan iba. Biarpun dadanya terasa amat nyeri, akan tetapi sikap huang tadi sudah mendatangkan perasaan senang yang membuat dia lupakan kenyeriannya. Gadis itu membelanya. Bahkan mempertaruhkan nyawanya sampai, jumpa. Bun hou berkata lirih, membalikkan tubuhnya dan terhuyung-huyung meninggalkan tempat itu, diikuti pandang macu hui hong. Hahaha tiba-tiba oh yang setertawa bergelak setelah bayangan bun hou lenyap di telan pohon-pohon. Tiaw San Ong, bocah itu tentu ada hubungan dekat denganmu. Biar belum dapat menemukan dan membunuhmu, setidaknya aku telah dapat menghajar orang yang dekat denganmu. Hatiku puas, hahaha ayah, siapakah Tiaw San Ong hui hong bertanya. Tak perlu kau tahu oh yang se-mementak dengan suara ketus dan dia pun melangkah pergi dari situ, diikuti oh yang to'an dan oh yang hui hong bun hou menahan rasa nyeri dan terhuyung-huyung keluar dari dalam hutan. Dadanya sesak dan ada rasa panas dan pedih menghentak-hentak. Rasa hatinya bahkan lebih sakit dibanding tubuhnya. Dia dihajar oleh ayah gadis yang dicintanya. Bahkan pedang pemberian garunya juga disita. Ayah hui hong membencinya. Juga kakak hui hong, gadis itu sendiri, hanya mengenal budi. Kalau gadis itu juga mencintanya, tentu takkan membiarkan dia dihajar seperti itu. Cintanya bertepuk tangan sebelah. Satu hal lagi yang membuat dia semakin sakit adalah kenyataan bahwa ayah hui hong telah mengenal gurunya dan agaknya amat membenci gurunya itu. Suara orang dari belakang membuat bun hong cepat menyusup ke dalam semak-semak. Dia tidak ingin bertemu dengan siapapun dalam keadaan seperti itu. Begitu dah menyusup ke dalam semak-semak, Ouyang se dan kedua orang anaknya lewat. Dia merasa beruntung sudah bersembunyi. Dia tidak sudi bertemu lagi dengan mereka, sekarang maupun kapan saja. Keluarga Ouyang itu bukan keluarga orang baik-baik. Ayah, yang mengambil mustika itu tentu seorang di antara tiga datuk lainnya, terdengar suara Ouyang hui hong suara yang membuat jantungnya bergebar. Hem, gadis itu pun tentu sekejam ayahnya, bantah hatinya sendiri untuk meredakan rasa rindunya. Akanku cari mereka. Kalau seorang di antara mereka berani menguasai benda milikku itu, akanku rampas dengan kekerasan suara Ouyang semasih terdengar olehnya sebelum mereka lenyap sama sekali. Setelah mereka pergi jauh, barulah bun hong keluar dari semak melukar dan melanjutkan perjalanan menuruni lembah. Dia harus mencari obat. Setidaknya dia harus mencari tempat yang aman untuk melakukan siulian, sama di, untuk mencoba menyembuhkan atau mengurangi lukanya. Beberapa jam kemudian, setelah dengan susah payah menuruni lereng, dari tempat itu dia melihat genteng-genteng rumah sebuah dusun kecil. Dia lalu mengerahkan sisa tenaganya menuju ke dusun itu karena matahari telah condong jauh ke barat. Dia harus mendapatkan tempat berlindung melewati malam, karena dalam keadaan terluka dalam separah itu, amat berbahaya kalau dia melewatkan malam di tempat terbuka. Apalagi kalau sampai diserang binatang buas atau orang jahat. Dia takkan mampu memelah diri sama sekali. Sedikit saja dia mengerahkan tenaga, lukanya akan makin menghebat dan mungkin nyawanya akan melayang saat itu juga. Tiba-tiba dia terkejut melihat dua sosok bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang pria berusia 55 tahun yang bertubuh kecil kurus dan seorang pemuda tampan. Pemuda inilah yang mengejutkan hatinya karena dia mengenalnya sebagai pemuda yang liai, yang nyaris memperkosa Hui Hong. Sumahok juga mengenal Bun Hong dan dengan muka merah dan mata melotot dia berkata kepada pria kecil kurus yang ternyata adalah ayahnya. Ayah, orang ini pasti tahu siapa yang mengambil mustika itu. Mungkin dia sendiri yang mengambilnya pria kurus itu memang sumakan yang berjuluk Hui Siao Piamong, Raja Maut Suling Iblis, seorang di antara empat datuk besar yang ditakuti dunia Kang Ou. Melihat orangnya, sungguh takkan ada yang mengira bahwa dia datuk besar yang ditakuti itu. Namanya sejajar dengan Ou Yang Se dan para datuk lainnya. Akan tetapi tubuhnya yang kecil kurus, penampilannya yang tidak mengesankan, akan membuat siapapun memandang rendah kepadanya. Entah berapa banyaknya orang yang mati konyol hanya karena memandang rendah datuk itu sumakan menyeringai mendengar ucapan puteranya itu. Sudah beberapa orang dibunuhnya tadi karena dia dan puteranya mengira orang itu yang mengambil akar bunga gun pasir yang diperebutkan dan yang lenyap ketika diperebutkan. Begitukah? Kalau begitu, geledah seluruh badannya katanya. Akan tetapi, Sumahok kelihatan ragu-ragu. Dia sudah merasakan kelihayan kuabun Hou, maka menggeledah badan merupakan pekerjaan yang berbahaya. Ayahnya melihat keraguan ini dan dia mengerutkan alisnya. Kenapa ragu-ragu ayah? Orang ini lihai sekali, sebelum ku rebohkan bagaimana dapat menggeledahnya. Hem, ada aku di sini, takut apa bentak ayahnya marah karena sikap takut-takut dari puteranya itu merupakan tamparan bagi keangkuhannya. Sumahok menghampiri Bun Hou, tangannya mencengkeram ke arah baju, menduga bahwa Bun Hou tentu akan mengelak atau menangkis. Akan tetapi, ternyata dia dapat mencengkeram baju itu dengan mudah dan sekali tarik, terdengar suara memberebet dan baju itu pun koyak-koyak. Nampaklah dada Bun Hou dan melihat kulit dada yang matang biru itu, Sumahok tertawa. Hahaha, kiranya engkau telah terluka parah dan timbulah kesombongan Sumahok. Dengan sikap gagah dia lalu merobek-robek pakaian Bun Hou sehingga tinggal cawat saja yang menutupi tubuh pemuda itu. Akan tetapi, Sumahok tidak menemukan apa-apa kecuali sebuah kantung kecil berisi beberapa potong emas, yaitu emas pemberian gurunya yang masih bersisa. Melihat isi kantung itu sambil menyeringai Sumahok memasukannya ke dalam saku bajunya sendiri. Dia tidak membawa akar itu, ayah. Tentu dia semunyikan entah kemana. Orang ini licik sekali, ayah. Hem, terhadap aku dia tidak dapat licik kata Sumahokan sambil menghampiri Bun Hou. Sepasang matanya yang tajam dan mengandung kekejaman itu menyelidiki wajah Bun Hou. Hayo katakan, di mana engkau simpan akar itu dia bertanya, langsung saja menuduh seperti yang dilakukannya tadi terhadap banyak orang yang dibunuhnya satu demi satu karena mereka tidak mampu menunjukkan di mana adanya benda yang amat diinginkannya itu. Bun Hou sudah menderita luka parah. Dia tahu bahwa kalau tidak mendapatkan obat yang amat manjur, dia akan terancam maut. Kini, dia ditelanjangi dan dihina tanpa mampu membalas karena begitu dia mengerahkan tenaga Sinkeng, dia akan mati seketika. Maka, tentu saja dia tidak mengenal akut lagi. Dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Sudah pernah didengarnya tentang Kui Xiao Giamong. Karena tadi dia telah mendengar bahwa pemuda yang nyaris memperkosa Hui Hang adalah Sumahok Putra Kui Xiao Giamong, siapa lagi kakek kecil kurus ini kalau bukan si Datuk Sesak itu. Dia merasa penasaran sekali dan biarpun terancam maut. Sebelum mati dia harus memperlihatkan keberaniannya dan menyatakan perasaan hatinya. Dengan pandang mati berani dia menatap wajah Hui Xiao Giamong Sumahkoan, lalu tersenyum mengejek. Orang tua, apakah engkau tidak malu dengan sikapmu ini? Sepasang mati Sumahkoan terbelalak dan mukanya berubah merah sekali. Beraninya anak ini. Hei, setan. Apakah engkau tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan bentaknya, sedangkan putranya, Sumahok, juga marah sekali. Akan tetapi melihat kemarahan ayahnya, dia tilak berani lancang turun tangan membunuh Bunhou dan membiarkau ayahnya yang akan menangani sendiri pemuda itu. Senyum di bibir Bunhou melebar. Tentu saja aku tahu, Paman. Namamu disohorkan orang sebagai Hui Xiao Giamong, seorang di antara datuk sesat yang besar dan berkepandaian tinggi, dihormati dan ditakuti orang. Siapa kira orangnya hanyalah pengecut besar apa kau kata? Orang muda, engkau benar-benar sudah bosan hidup datuk besar itu membentak. Kemarahannya sudah memenuhi kepala sampai ke ubun-ubun. Mati hidup di tangan Tuhan. Engkau dihormati sebagai seorang datuk besar, akan tetapi engkau hanya pandai memaksa dan menghina seorang muda yang sudah tertukar parah. Sudah ku katakan bahwa aku tidak tahu tentang akar itu, bahkan melihat pun belum. Kalau engkau tidak percaya, sudahlah mau bunuh tinggal bunuh. Lebih senang aku yang mati daripada engkau yang hidup akan tetapi sebagai seorang pengecut besar yang namanya akan dicertawakan orang sampai tujuh turunan jahanam busuk, tutup mulutmu. Ayah, biar ku habiskan saja keparat ini sumahok melangkah maju dan mengangkat tangannya, akan tetapi ayahnya mendelik kepadanya, jangan bunuh. Kau ingin ucapannya yang menghina tadi terbukti? Aku tidak akan membunuhnya, aku akan membuat dia tetap hidup, menderita dan tersiksa, dan biar dia tahu betapa lihainya kui siyao. Giamong yang dihinanya sumahokan mengerahkan tenaga dan sekati dia menepuk punggung bunuh, pemuda itu terpelanting dan roboh, tak mampu bangkit kembali, terengah-engah seperti ikan dilempar ke darat, seluruh tubuh terasa nyeri seperti ditusuki seribu batang jarum dan napasnya makin sukar seolah dadanya terhimpit kuat. Kui siyao Giamong sumahokan tertawa, diikuti oleh putranya dan sumahok berkata, Jahanam sombong, rasakankan sekarang. Pukulan ayah itu akan membuat engkau mati perlahan-lahan. Tidak ada tabib di dunia ini mampu menyembuhkanmu dan dalam waktu tiga bulan atau paling lama seratus hari, engkau akan mampus dalam keadaan yang amat tersiksa sudah, biarkan dia mengenang kelihayanku. Mari kita pergi kata datuk sesat itu dan mereka berdua berkelebat lenyap dari situ, meninggalkan bunuh yang masih terengah-engah di atas tanah. Sementara itu, hari semakin gelap. Bunuh mencoba bangkit berdiri, akan tetapi terpelanting lagi. Kepalanya pening, napasnya sesat dan kedua kakinya menggigil, tubuhnya sebentar panas sebentar dingin. Dia berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Dia harus dapat mencapai dusun di depan. Sambil merangkak-rangkak, kadang-kadang harus berhenti terengah-engah, bunuh menuju ke dusun. Sudah nampak ada sinar lampu berkelap gelit dan sinar itulah yang menjadi pedoman ke arah mana dia harus merangkak. Malam tiba dengan cepatnya. Dengan susah payah, dalam keadaan setengah mati, akhirnya bunuh dapat mencapai depan pintu sebuah rumah sederhana yang terpencil, merupakan rumah pertama dari dusun yang kecil itu. Dia mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk mengetuk daun pintu. Di dalam gubuk terdengar gerakan dan api penerangan yang tadi berkelap gelit di tiup padam. Di sebelah dalam, di kamar rumah sederhana itu, Sokian, pemburu yang tadi mengintai orang-orang Kang Ong bertempur, berpelukan dengan istrinya. Istrinya ketakutan setengah mati. Sore tadi suaminya pulang dengan pakaian yang kotor penuh lumpur dan dabu, dengan tubuh gemetar dan muka pucat. Dengan ketakutan Sokian menceritakan kepada istrinya apa yang dilihatnya di dalam hutan dekat puncak bukit merpati hitam itu. Betapa banyak orang-orang Kang Ong yang menyeramkan dan berkepandayan tinggi sekali saling serang. Betapa akhirnya setelah mereka saling serang, dia dapat pula melarikan diri dan terus pulang. Dalam keadaan tegang dan ketakutan, kini setelah malam tiba mendengar daun pintu di luar diketuk orang, tentu saja Sokian dan istrinya menjadi semakin ketakutan. Sokian adalah seorang pemburu yang biasa hidup di tengah hutan dan sering menghadapi bahaya dan kekerasan. Dia seorang pemerani. Akan tetapi sekali ini, setelah melihat banyak orang Kang Ong yang berilmu tinggi mengadu kepandayan, dia merasa dirinya kecil dan lemah, dan dia tahu bahwa kalau ada orang Kang Ong yang melihatnya dan menyerangnya, tentu dia akan tewas dan tidak berdaya melawannya. Kini, dia dan istrinya saling peluk di atas pembaringan, dalam kamar mereka dan hanya berdoa agar orang di luar itu segera pergi. Ketukan itu terdengar beberapa kali, makin lama semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar lagi. Sokian dan istrinya merasa lega akan tetapi semalam itu mereka gelisah dan tidak berani keluar dari dalam kamar. Baru pada keesokau harinya, pagi-pagi sekali Sokian suruh istrinya berindap-indap menuju ke depan dan mengintai dari celah-celah di balik pintu depan. Mereka berdua terkejut mukau men melihat seorang laki-laki muda, hanya bercawat, rebah terlentang di depan pintu. Muka pemuda itu pucat agak kebiruan, seperti muka mayat. Celaka. Ada orang mati di sini tanda seru Sokian berbisik dengan suara gemetar. Kita harus cepat ninggap dari sini. Jangan ada yang menyangka kami yang membunuhnya. Celaka, ah, sungguh celaka tanda seru katanya kebingungan dan hendak lari ke dalam. Akan tetapi, istrinya yang masih terus mengintai, memegang lengan Uya. Ihaha, kenapa engkau sekarang menjadi seperti anak kecil ketakutan istrinya mengomel? Lihat, orang itu belum mati. Dia kelihatan sakit keras dan membutuhkan pertolongan. Ah, aku tidak berani. Jangan-jangan iblis-iblis itu akan datang semua ke sini dan hancurlah kita. Tolong kau. Mana ada iblis jahat seperti orang itu. Dia masih muda dan sedang menderita. Mau kita tolong dia wanita itu karena merasa kasihan, timbul keberaniannya dan ia membuka daun pintu. Terpaksa Sokian mengikuti istrinya dan mereka berlutut di dekat tubuh Bun Hou. Setelah dekat, baru mereka tahu bahwa pemuda yang hampir telanjang itu memang belum mati Bun Hou roboh pingsan setelah ketukan pintu itu dibukai orang. Dia pingsan. Mari kita angkat ke dalam. Kasihan sekali, dia membutuhkan pertolongan, kata istri Sokian. Kini Sokiao tidak takut lagi dan pada dasarnya dia seorang yang baik budi. Diangkatnya tubuh Lung Lai itu di kedua lengannya yang kuat dan dibawanya ke dalam kamar sebelah yang kosong. Dia meletakkan lubuh yang pingsan itu ke atas sebuah pembaringan. Cepat ambilkan pakaian ku. Dia harus diberi pakaian agar tidak kedinginan, kata Sokian kepada istrinya. Tak lama kemudian, Bun Hou sudah berpakaian dan diselimuti. Akan tetapi melihat wajah yang pucat kebiruan, dada dan punggung yang menghitam dan membengkap, napas terengah-engah, suami istri itu menjadi bingung sekali. Cepat kau pergi mengudang tabib atau membeli obat. Aku akan menunggunya, kata istrinya dan Sokian mengangguk. Kemudian dia pun pergi karena dia tidak ingin orang itu mati di dalam rumahnya. Belum lama Sokian pergi, Bun Hou merintih dan bergerak. Istri Sokian yang tadi duduk, kini bangkit berdiri menghampiri. Bun Hou tidak membuka mata, akan tetapi bibirnya bergerak-gerak seperti orang mengigau. Akar. Akar bunga gurun pasir, harus didapatkan mustika itu. Istri Sokian membungkuk. Akar bunga gurun pasir apakah yang kau maksudkan, Kong Cu? Cuan muda ia menyebut Bun Hou Kong Cu karena ia mengira bahwa tentu pemuda itu seorang pemuda kota yang pantas disebut Kong Cu. Akan tetapi Bun Hou tidak menjawab, bahkan tidak pula membuka matanya, seperti orang tertidur. Istri Sokian merasa lega melihat si sakit seperti tidurnya, maka ia pun merasa tidak enak berdua saja dengan seorang pemuda. Ditinggalkannya Bun Hou ke belakang dan ia pun hendak mencuci pakaian suaminya yang kotor berlumpur, yang ditanggalkannya kemarin sore dan belum sempat dicuci karena mereka sudah ketakutan mendengar cerita suaminya tentang orang-orang Kang Hou yang saling serang. Ketika ia mencuci baju suaminya yang kotor, tiba-tiba tangannya memegang benda keras di saku baju itu. Dia ambilnya benda itu. Ternyata sebuah kantung sutra kecil yang terisi benda keras sebesar tangan. Dia ambilnya benda itu dan ia mengamatinya dengan heran. Seperti kayu atau akar, bentuknya seperti tangan, ada jari-jarinya dan akar rambut bergantungan. Nampaknya agak mengerikan seperti tangan manusia kering. Dimasukkannya kembali benda itu ke dalam kantung dan disimpannya. Setelah selesai mencuci pakaian dan dijemurnya, dibawanya kantung itu dan ia kembali ke kamar. Bun Hou bergerak gelisah dalam tidurnya. Akar. Akar bunga gurun pasir, ah, di mana mustika itu? Aku harus mendapatkannya. Dia mengigau. Mendengar ini, dan melihat betapa wajah pemuda itu menjadi kebiruan, napasnya terengah-engah, wanita itu mengambil benda dari dalam kantung dan mengamatinya. Akar bunga gurun pasir? Inikah benda yang dicarinya memang seperti akar, akar yang aneh? Orang yang sakit parah itu selalu menanyakan akar bunga gurun pasir, kalau benar ini barang yang dicarinya, tentu akar inilah obatnya. Karena melihat keadaan Bun Hou semakin parah, napasnya tinggal satu-satu dan mukanya biru kehitaman mengerikan, wanita itu takut kalau-kalau Bun Hou mati sebelum suaminya kembali. Dalam bingungnya, ia lalu membawa akar itu ke dapur dan memasaknya dengan air. Ketika api mulai panas, ia terkejut mendengar ledakan-ledakan kecil dan akar itu bergerak-gerak dalam air seperti hidup. Dan lebih aneh lagi, air itu cepat sekali mendidih. Ia tidak tahu bahwa akar itu memang akar bunga gurun pasir, benda mustika yang langka sekali. Di dalam akar bunga yang dapat hidup di gurun pasir itu terdapat hawa dingin yang merupakan inti dingin sehingga dapat membuat tanaman itu bertahan di gurun yang panas. Darah atau getah akar itu mengandung hawa dingin akan tetapi karena luarnya terselubung hawa panas, maka ketika ditemukan dengan air panas, hawa dingin di dalam itu melawan sehingga terjadi ledakan-ledakan kecil. Setelah hawa dingin itu terserap oleh hawa panas dari api, maka air itu cepat sekali mendidih. Seperti biasanya kalau ia menggodok obat, air itu dibiarkan sampai tinggal sepertiga bagian, baru ia tuangkan air yang kini menjadi kehijauan itu ke dalam mangkau dan terjadi keandahan lain. Air yang tadinya mendidih itu setelah diangkat dari atas api, sebentar saja menjadi dingin kembali. Istri Soekian cepat membawa mangkok obat itu ke dalam kamar. Akar, ah akar. Akar bunga gun pasir. Bun Hou masih mengerang dan mengeluh. Inilah obat akar itu. Minumlah, kata istri Soekian sambil membantu Bun Hou bangkit duduk dan memberi minum obat dari dalam mangkok. Dalam keadaan tidak sadar Bun Hou menelan air obat hijau itu sampai habis berteguk-teguk. Wanita itu lalu merebahkannya kembali dan ia melangkah hendak keluar dari dalam kamar, untuk mempersiapkan masakan di dapur. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras mengejutkan di belakangnya. Ketika ia membalik, ia terbelalak dan mangkok kosong itu pun terlepas dari tangannya, terbanting pecah di atas lantai kamar. Ia memandang dengan matel, terbelalak dan muka pucat, takut dan bingung. Memang hebat akibat dari obat yang diminum habis oleh Bun Hou itu. Kini tubuhnya bergerak-gerak aneh, menegang, bergerak-gerak seperti sepotong benda aneh, tangan dan kakinya mencakar-cakar, memukul menendang dalam keadaan masih rebah, matanya terbelalak merah, mulutnya terbuka dan mengeluarkan suara yang aneh seperti seekor binatang disiksa. Jari-jari tangannya terbuka, dan terdengar suara berkerotokan di tubuhnya, seolah-olah semua tulangnya hendak rontok, dan perlahan-lahan, tubuhnya menjadi kemerahan seperti kepiting direbus, dan mengeluarkan uap panas agaknya teriakan-teriakan yang keluar dari mulut Bun Hou terdengar pula oleh Sokian yang datang berlari-lari. Dia mendengar suara aneh di dalam rumahnya, dan dia pun lari memasuki rumah. Dilihatnya istrinya berdiri dengan muka pucat dan matlah, terbelalak di luar pintu kamar di mana tamu yang sakit itu berada. Apa yang terjadi tanda tanya-tanyanya sambil cepat menghampiri istrinya. Wanita itu tadi tidak mampu bergerak saking kaget dan khawatir, juga takutnya. Kini mendengar suara suaminya ia membalik dan hampir pingsan roboh dalam rangkulan suaminya. Ia tidak mampu bicara, hanya menuding ke arah di pan dalam kamar. Sokian cepat memandang dan dia pun terbelalak. Sambil merangkut istrinya, dia melangkah masuk ke dalam kanar itu, hendak menghampiri tamu mereka yang kini berkelonjutan dan menggeliat-geliat aneh. Akan tetapi, baru tiga langkah mereka mendekat, mereka terpaksa mundur lagi dengan cepat. Hawa panas yang menyerang mereka, yang keluar dari tubuh di atas depan itu sungguh tak tertahankan. Tamu mereka itu seperti dalam keadaan terbakar tanpa nampak ada apinya. Agaknya terbakar dari dalam oleh hawa panas yang lebih api. Apa, apa yang lelah terjadi? Sokian bertanya kepada istrinya, istrinya menggigil dan memandang ke arah tubuh yang berkelonjutan itu dengan hati ngeri. Aku, aku meminumkan obat. Obat? Obat apakah suaminya bertanya? Kini mereka hanya berdiri di luar pintu kamar. Di tempat itu pun masih terasa panas yang keluar dari dalam kamar, seolah kamar itu kebakaran. Aku menggodok akar itu dan memberi minum. Dia selalu mengigau menanyakan akar itu. Maka, ketika aku menemukan akar dalam kantung itu di dalam saku bajumu, kukira itulah obat yang dicarinya, dan kugodok lalu kuminumkan. Ah, benda itukah Sokian termenung. Kemarin sore ketika dia bersembunyi menonton para tokoh Kang Ong bertempur hebat, ada benda yang jatuh menimpa pundaknya. Dia terkejut dan mengambil benda itu yang ternyata sebuah kantung sutra. Tanpa disadarinya, karena dalam keadaan tegang dan ngeri, dia mengantongi benda itu, tanpa mengetahui apakah benda itu dan kenapa pula dia mengantungnya. Kalau dia tahu bahwa benda itu yang dijadikan perebutan antara para tokoh Kang Ong yang lihai itu, tentu menjamah pun dia tidak berani. Kini baru dia teringat. Mereka memperebutkan akar bunga gun pasir benda apakah itu tanya istrinya. Suaminya menggeleng kepala. Aku sendiri tidak tahu, akan tetapi agaknya benda itulah yang disebut akar bunga gun pasir itu dan dijadikan rebutan dan kenapa engkau menggodok dan meminumkannya? Lihat, dia sekarat mengerikan wanita itu menutupi mukanya dengan tangan. Ah, ku kira, dia mencari obat itu, dan aku, aku tidak tega melihat dia tersiksa, aku tidak tahu obat itu akan membunuhnya. Dan wanita itu menangis. Suaminya merangkulnya. Sudahlah, bukankah sengaja? Maksudmu baik dan aku sendiri tidak tahu benda apa akar bunga gun pasir itu. Kebetulan saja ku dapatkan dan dia sudah meminumnya. Sudahlah, kita harus cepat pergi dari sini. Cepat kumpulkan semua pakaian dan barang berhanga yang dapat kita bawa, eh. Kemana kita akan pergi? Dan kenapa harus pergi? Sudahlah, cepat lakukan apa yang ku minta, bahaya maut mengancam kita. Kita pergi mengungsi untuk sementara, kalau kelak sudah haman kita kembali lagi, tapi, tapi orang itu sakit. Suaminya menghela nafas panjang. Memang dia sakit? Mungkin akan mati. Akan tetapi apa yang dapat kita lakukan? Aku pun gagal mencari tabib. Satu-satunya tabib sedang pergi untuk beberapa hari lamanya. Kita harus cepat mengungsi, tapi, bagaimana kita dapat meninggalkan dia dalam keadaan seperti itu? Dia akan mati. Tanda seru. Sudahlah, kebaikan hatimu mungkin akan menyarat kita berdua ke dalam maut. Suaminya membentak dan wanita ini pun tidak berani membantah lagi. Tak lama kemudian, mereka pergi meninggalkan rumah itu sambil membawa buntalan pakaian. Bun Ho dapat mendengar dan melihat semua itu. Dia mengalami hal amat aneh. Ketika dia ditemukan oleh Suopian dan istrinya dia benar-benar dalam keadaan pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi, tidak merasakan apa-apa lagi. Akan tetapi, pagi tadi, dia siuman dan merasa betapa tubuhnya nyeri-nyeri, kemudian perasaan panas dingin menyerangnya silih menganti. Ketika wanita itu datang membawa mangkok dan membantunya minum, dia masih sadar dan tahu bahwa wanita itu telah menolongnya dan kini berusaha mengobatinya. Karena dia memang membutuhkan obat-obat apa saja untuk mengusir rasa nyeri yang menusuk-nusuk, tanpa membantah dia pun menelan cairan yang dituangkan ke dalam mulutnya, meneguk sampai habis isi mangkok itu. Dan mulailah dia terbakar. Terjadi kebakaran hebat di dalam tubuhnya. Rasa panas menyerangnya sedemikian hebatnya sehingga dia tidak mampu menguasai tubuhnya lagi. Tubuh itu meregang dan menggelepar, menggeliat dan berkelonjutan tanpa dapat diakuasai lagi. Bahkan kerongkongannya mengeluarkan suara di luar kehendaknya, lepas dari pengendaliannya. Anehnya, matanya yang melotot itu dapat melihat segala dengan jelas, dan juga telinganya dapat menangkap semua suara sehingga dia dapat melihat dan mendengar ketika suami istri penolongnya itu bercakap-cakap. Akan tetapi dia tidak dapat bicara, tidak dapat membuat gerakan kecuali hanya menyerah saja dan membiarkan hawa panas yang teramat kuat di dalam tubuhnya itu menguasainya. Tubuhnya kini menjadi seperti medan perang di mana terjadi pertempuran hebat antara dua kekuatan yang menguasai dirinya. Kekuatan racun dan kekuatan obat. Bun Ho tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, tidak tahu obat apa yang telah diminumnya tadi. Dia masih teringat bahwa dua kali dirinya telah menjadi bulan-bulan pukulan orang-orang sakti, yaitu Datuk Sesat Bueng Tiamowi Yangsek. Kemudian terjatuh ke tangan Kui Siaw Giamong Sumakuan dan menerima siksaan pula. Nyawanya sudah bergantung kepada sehelai rambut. Dan kini, setelah minum obat dari mangkok yang diberikan istri orang yang menolongnya, tubuhnya kebakaran dari dalam. Dan tadi dia masih mendengar percakapan mereka, akan tetapi dia masih belum mengerti benar. Mereka bicara tentang akar bunga gurun pasir. Benarkah dia telah diberi minum akar bunga gurun pasir? Benarkah mustika yang dijadikan perebutan semua orang Kengowo itu kini telah masuk ke dalam perutnya dan mengakibatkan tubuhnya kebakaran seperti itu? Dia tentu akan mati. Belum pernah selama hidupnya dia merasakan siksaan yang sedemikian hebatnya. Bahkan siksaan dua orang datuk sesat itu pun tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi dalam tubuhnya setelah dia minum obat itu. Saking panasnya. Bunhou membuat gerakan untuk melepas bajunya. Terdengar suara berberbetan dan baju itu koyak-koyak. Baru membuat sedikit gerakan saja, bajunya koyak-koyak. Untung dia masih teringat untuk tidak membuka celananya. Biarpun sudah bertelanjang baju, masih saja dia merasa terbakar. Dadanya seperti akan meledak rasanya dan ketika dia memandang ke arah dadanya, ternyata tanda menghitam bekas pukulan dua orang datuk itu telah lenyap. Kulit dadanya halus dan bersih, akan tetapi kini seluruh tubuhnya berwarna kemerahan seperti kepiting direbus. Setelah berkelojotan selama setengah jam, akhirnya Bunhou dapat mengendalikan kekuatan hebat yang mencengkeram dirinya dari dalam itu. Di dalam dirinya seperti ada gas yang hendak keluar, mencari jalan keluar dan bagaikan liar. Akan tetapi, setelah rasa nyeri di tubuhnya perlahan-lahan lenyap, yang ada hanyalah perasaan panas, dia mulai dapat mengendalikan hawa yang amat kuat itu. Sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi yang pernah digembleng oleh orang sakti, dia pun dapat merasakan betapa dirinya telah dikuasai oleh tenaga dalam yang amat dasyat. Dia pun dapat bangkit duduk, lalu bersilah. Kini dia dapat merasakan benar hawa yang dasyat itu berputar-putar di seluruh tubuh melalui jalau darahnya. Mula-mula, memang kekuatan itu tak terkendalikan olehnya, berputar-putar liar dan tak menentu. Akan tetapi, akhirnya, perlahan-lahan dia dapat mengendalikannya. Ketika dia mengendalikan tenaga dasyat itu dan membiarkan berputaran secara teratur, hampir saja dia pingsan. Begitu cepatnya hawa itu berputar sehingga dia merasa seperti akan terapung ke atas. Setelah dia dapat membiarkan diri dengan keliaran tenaga dalam tubuh itu, dapat juga dia menghentikannya ke dalam pusar di perut bawah dan di situ, tenaga dasyat itu masih berputar-putar dan beberapa kali sukar dikuasai. Akan tetapi akhirnya dapat bergabung dengan tenaga Sinkeng yang selama ini terhimpun di situ dan dapat diam. Setelah tenaga itu tidak liar lagi, dia mulai dapat mempenggunakan ingatannya. Mula-mula Huy Hang marah-marah dan cocok dengan dia karena Huy Hang nampaknya cemburu kepada Ling Haye, menuduhnya masih mencinta bekas tunangannya itu yang telah menjadi istri orang. Kemudian muncul Ouyang Toan yang memaksanya untuk berkelahi, dan sesudah itu, Ayah Huy Hang, Datuk Sesak Ouyang Sa memaksanya berkelahi. Dan agaknya Ouyang Sa telah mengenal gurunya, Tiaw San Ouk, bahkan amat membenci gurunya itu. Dalam perkelahian yang terpaksa dialayani itu, akhirnya dia terkena pukulan pada dadanya, pukulan keras mengandung racun yang amat hebat, dan pedang kilat, pedang pusaka bersarung tongkat yang dia peroleh dari gurunya itu, dirampas Ouyang Sa. Kemudian, Huy Hang yang menyelamatkannya, ketika Ouyang Sa hendak membunuhnya. Heran, bagaimanapun juga, ada pula perasaan ibadah sayang dalam hati Huy Hang kepadaku, keluh Bun Hou ketika mengenang, paristiwa itu. Dia melanjutkan lamunannya, mengingat-ingat. Dalam keadaan terluka oleh pukulan Ouyang Sa, dia diperbolehkan pergi dan dalam perjalanan itu, dia bertemu dengan datuk sesat yang lain, yaitu Sumah Kuan bersama puterannya Sumah Hock. Dia pernah mebebaskan Hui Hang dari cengkeraman Sumah Hock yang nyaris memperkosanya. Tentu saja Sumah Hock mendendam kepadanya. Ayah dan anak itu menuduh dan menyembunyikan akar bunga gulun pasir. Mereka menghinanya, menelanjanginya, bahkan menyiksanya, kemudian datuk sesat yang kejam itu sengaja memukulnya sehingga dia keracunan dan akan mati perlahan-lahan. Dalam keadaan tiga perempat mati itu dia merangkak-rangkak ke dusun dan akhirnya dia tiba di depan pintu sebuah kondok, lalu tidak ingat apa-apa lagi. Dia memejamkan mata, lalu mengingat-ingat lagi. Dia kini tahu bahwa dia telah ditolong oleh wanita itu dan suaminya, dibawa masuk ke dalam rumah mereka. Kemudian, entah bagaimana, dia merasa seperti dalam mimpi, dalam keadaan setengah sadar dia merasa dibantu wanita itu bangkit duduk dan diberi minum dari sebuah mangkok. Minuman yang terasa amat dingin di mulut akan tetapi amat panas di perut. Dan setelah obat itu diminumnya sampai habis, mulailah dia kebakaran. Kemudian dia mendengar percakapan suami istri itu, melihat pula mereka berdiri di ambang pintu. Mendengar mereka menyebut tentang akar bunga gun pasir. Ah, tidak salah lagi. Orang itu telah menemukan akar bunga gun pasir secara kebetulan dan istrinya menemukan mustika itu, lalu memasaknya dan memberikan kepadaku sebagai obat. Mustika yang diperebutkan orang seluruh dunia Kang Wau itu secara aneh dan kebetulan, tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, telah masuk ke dalam perutku dan tiba-tiba, karena merasa geli, Bun Hau tertawa dan begitu tertawa, Dia terkejut bukan main karena hawa dasyat yang tadi sudah agak jinak berdiam di dalam diantin, pusat bawah perut, kini bangkit lagi dan meliar, dan suara ketawanya tak terkendalikan lagi, bergelak-gelak menggelegar dan didorong oleh tenaga sakti yang dasyat itu. Akhirnya, setelah dengan susah payah, Bun Hau berhasil meredakan tawanya, mengembalikan tenaga itu ke dalam pusar dan dia pun mengatur pernapasannya. Tenaga yang berdiam di dalam tubuhnya itu, sungguh dasyat akan tetapi juga liar dan berbahaya. Dia bisa bersikap seperti orang yang tidak waras pikirannya kalau tidak mampu mengendalikan hawa sakti itu. Kini dia dapat menduga bahwa itulah hawa yang ditimbulkan oleh mustika akar bunga gun pasir. Dia tentu saja tidak tahu bahwa tenaga sakti itu menjadi liar setelah mengulat dan bercampur dengan hawa beracun di tubuhnya akibat pukulan dua orang datuk esat. Tenaga bawah sakti itu menjadi semakin dasyat, akan tetapi juga menjadi liar. Kemudian dia teringat, suami istri pemilik pondok ini telah melarikan diri. Dia tidak menyalahkan mereka. Tentu saja mereka ketakutan, bukan saja melihat keadaan dirinya, akan tetapi juga takut, kepada orang-orang Kang O. Dan ketakutan mereka itu beralasan. Besar sekali kemungkinannya, dia yang akan menjadi perebutan oleh orang-orang Kang O, kalau mereka tahu bahwa dia telah minum habis sari akar bunga gun pasir. Dan suami istri itu tentu saja takut kalau mereka menjadi korban kekejaman orang-orang Kang O. Aku tidak boleh berada di sini, pikirnya. Jangan sampai para datuk menemukan aku di rumah ini. Suami istri itu telah menanam budi kepadaku, bukan saja menolongku, memberi pakaian, bahkan juga wanita itu telah menyelamatkannya waku dengan memberi akar bunga gurun pasir, walaupun secara tidak disengaja. Aku harus pergi setelah berkata demikian kepada diri sendiri, Bun Ho lalu turun dari pembaringan. Begitu dia turun, kembali dia terkejut. Gerakannya demikian ringannya, seperti melayang-layang. Dia merasakan dirinya seperti sehelai bulu, ringan dan seperti akan terapung. Melihat betapa tubuh atasnya telanjang, dan di atas meja masih tersangkut sebuah baju milik cuan rumah yang agaknya tertinggal. Dipakainya baju itu dan Bun Ho keluar dari dalam rumah. Matahari telah naik cukup tinggi dan keadaan di luar rumah itu sunyi saja. Agaknya dusun itu hanya kecil dan para penghuninya sudah pergi ke sawah ladang mereka. Bun Ho merasa legat bahwa tidak ada orang lain melihat dia berada di rumah itu. Dengan demikian, maka setelah dia meninggalkan rumah itu, pemiliknya akan terhindar dari bahaya tersangkut dalam urusan perebutan akar bunga gurun pasir. Setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang melihatnya, Bun Ho lalu menyelingap keluar dari dusun itu dan pergi menuju ke sebuah bukit yang nampak tak jauh dari tempat itu Bun Ho memasuki hutan di lareng bukit itu. Perutnya terasa lapar sekali setelah dia terbebas dari siksaan rasa nyeri. Kini tubuhnya terasa enak, hangat dan nyaman. Ternyata setelah dia berjalan kaki dan tubuhnya berkeringat, rasa panas yang amat hebat itu makin lama semakin meredah, berubah menjadi rasa hangat. Dia merasa tubuhnya sehat sama sekali. Tidak ada lagi sisa rasa nyeri akibat pukulan dan siksaan dua orang datuk sesat itu. Dia telah sembuh sama sekali. Hanya masih ada perasaan aneh karena tubuhnya kadang-kadang masih terasa ringan bukan main seolah-olah kalau ada angin besar bertiup, tubuhnya akan dibawa melayang ke angkasa. Dan kini perutnya lapar bukan main. Sanggup rasanya dia untuk menghabiskan daging seekor kijang gemuk. Bun Ho mengharapkan untuk menemukan buah apa saja untuk mengisi perutnya yang amat lapar. Akan tetapi, sampai jauh memasuki hutan, dia tidak melihat pohon buah, tidak pula bertemu dengan binatang buruhan. Tidak bertemu manusia yang dapat dimintai tolong memberi makanan. Dan ketika dia menghentikan langkahnya dan menghapus keringat, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan lima orang muncul di depannya. Lima orang laki-laki tinggi besar dan kokoh kuat, antara 30 sampai 40 tahun usia mereka. Setiap orang memegang sebatang golok yang besar dan sikap mereka bengis, wajah mereka membayangkan kekerasan dan kejahatan. Sialan, pikir Bun Ho. Dia mengharapkan bertemu makanan, malah bertemu lima orang penjahat. Mereka ini jelas penjahat, pikirnya. Dari sikap seseorang, kita dapat menduga wataknya. Dan sinar matel lima orang ini amat kejam dan bengis. Akan tetapi, dia pura-pura tidak peduli dan tidak melihat mereka lalu melanjutkan langkahnya ke kiri. Tunggu tanda seru tiba-tiba terdengar bentakan dan lima orang itu, dengan gerakan cepat yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai ilmu silat, Lima orang itu telah mengepung Bun Ho dalam setengah lingkaran di depannya. Bun Ho bersikap tenang. Ketika hendak membuka mulut bicara, dia merasa lagi betapa hawa yang amat kuat bergerak dari pusarnya, mendorong ke atas dan hampir saja dia mengeluarkan teriakan atau pekehkan nyaring. Dia masih mampu menahan dirinya, menarik napas panjang untuk menenteramkan hawa liar yang masih mencengkeramnya dari dalam. Gowi, Anda berlima, menahan perjalananku ada urusan apakah tak perlu banyak tingkah. Engkau melanggar wilayah kekuasaan kami. Cepat serahkan segala yang kau miliki sebagai pajak jalan kepada kami, baru kami perbolahkan engkau melanjutkan perjalanan, bentak seorang di antara mereka yang codet, berbekas luka, tipi kanannya. Tak salah dugaannya. Mereka ini penjahat, perampok. Maafkan aku, sobat. Terus terang saja, aku orang miskin tidak mempunyai apa-apa, bahkan saat ini perutku lapar sekali karena sejak kemarin belum makan apa-apa, katanya tenang sambil mengerahkan kemauannya untuk mengendalikan hawa dasyat dari pusarnya. Enak saja bicara bentak orang kedua yang mukanya hitam. Engkau tahu dengan siapa berhadapan? Kami adalah Haksaning Gohou, lima harimau bukit hitam, yang menguasai wilayah ini. Kalau engkau tidak punya apa-apa, hayo tinggalkan semua pakaianmu berikut sepatu itu. Bunhou tersenyum. Aneh mereka ini. Mengaku sebagai Heksan Gohou dan bersikap garang. Padahal, baru kemarin orang-orang Kangou, bahkan para datuk besar, muncul di bukit merpati hitam. Apakah lima orang ini demikian beraninya memperlihatkan kekuasaannya pada saat seperti itu? Sobat, apakah bukit merpati hitam juga merupakan daerah kekuasaan kalian pancingnya? Lima orang itu saling pandang, kemudian mereka mengamati Bunhou dengan penuh perhatian, pandang mati mereka menyelidik. Kemudian si codep melangkah maju, menatap wajah Bunhou dan bertanya, Apa hubunganmu dengan bukit merpati hitam tidak ada hubungan apa-apa? Sobat, mari kita baik-baikan saja. Punyaku hanya pakaian yang menempel di tubuh ini, pakaian sederhana yang tidak ada harganya. Kalau kalian memintanya, apakah aku harus bertelanjang dan tidak bersepatu? Harap jangan keterlaluan, kata Bunhou dengan alis berkerut karena dia menganggap sikap para perampok ini keterlaluan. Mana ada perampok tega merampok seorang miskin yang tidak punya apa-apa? Cerwet amat si engkau bentak orang ketiga yang mukanya kekuningan. Cepat tanggalkan pakaian dan sepatumu, atau terpaksaku bikin engkau menanggalkan kepalamu dari tubuhmu. Orang itu pun maju dan goloknya menempel di leher Bunhou dengan sikap bengis mengancam. Bunhou menahan diri agar tidak sampai terbakar perasaan marah. Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan penjahat-penjahat kecil titik yang biasanya hanya berani menindas yang lemah, menggunakan gertakan dan memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan. Tidak semestinya dia melayani orang-orang semacam ini.